Halo, selamat pagi teman-teman sekalian khususnya rekan-rekan guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya di Kabupaten Flores Timur. Pagi ini saya ingin membagikan informasi berkaitan dengan syarat dan juga jadwal tahapan untuk seleksi calon aparatur sifil negara P3K guru di lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2021. Tentu informasi yang saya bagikan ini punya rujukan, punya referensi dan saya menggunakan referensi dari surat Bupati Flores Timur Tertanggal 29 Juni 2021 Surat ini berisi pengumuman ya dengan nomor BKPSDMD.803-428-P.datin-2021 Tentang persyaratan dan jadwal pelaksanaan seleksi CISN P3K guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2021 Jadi kemarin saya juga membagikan informasi yang sama berkaitan dengan syarat administrasi dan jadwal berkaitan dengan seleksi calon aparatur sifil negara dan P3K non guru Pagi ini Jumat 2 Juli 2021 Saya juga ingin mau membagikan tentang syarat administrasi berkaitan dengan teman-teman guru yang akan mengikuti seleksi P3K Dan juga tahapan berupa jadwal pelaksanaan dari seleksi itu sendiri Jadi yang pertama di surat ini kita bisa lihat teman-teman sekalian Untuk administrasinya ada beberapa hal yang mesti harus dipersiapkan disini Yaitu yang pertama untuk berkas administrasi diperlukan itu diantaranya yang pertama pas foto Jadi itu yang pertama pas foto Kemarin di informasi sebelumnya juga saya sudah sampaikan Untuk pas foto ini teman-teman harus menggunakan foto yang punya kualitas yang bagus Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan HP Lalu foto yang kemudian nanti di upload itu kabur, blur dan lain sebagainya itu mudah-mudahan tidak demikian Lalu yang berikut scan kartu tanda penduduk Nah untuk kartu tanda penduduk KTP ini juga biasanya kita simpan di dompet Dan kadang niknya tergores atau terhapus bahkan kabur Nah kalau bisa itu dikoordinasikan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil Sehingga mungkin bisa digantikan dengan yang baru Sehingga semua identitas kita yang ada dalam KTP itu bisa nampak jelas Yang berikut scan ijazah dan transship nilai pada jenjang E1 atau diploma 4 Nah kemarin juga saya sudah sampaikan di bagian ini bahwa Untuk scan ijazah ini mestinya teman-teman menggunakan alat scan yang baik, yang bagus Kadang kita menggunakan di print yang hasilnya kurang maksimal, ada yang terpotong Nah mudah-mudahan tidak demikian Lalu yang berikut scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki Nah ini untuk teman-teman yang sudah punya sertifikat pendidik Maka dilengkapi dengan sertifikat pendidik ini Yang berikut bagi pendaftar penyandang disabilitas Itu menambahkan ada dua hal disini Yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah Lalu yang kedua video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik Jadi nanti bisa disiapkan videonya Kalau misalnya kemarin-kemarin ada video yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik Sudah ada asibnya maka bisa digunakan itu Kalau belum maka mungkin bisa disiapkan videonya Cari salah satu teman terdekat yang punya kemampuan untuk bisa video Lalu dia bisa mengambil aktivitas dari teman-teman dalam aktivitas sehari-hari Dan juga sebagai tugas pendidik misalnya dalam perjalanan ke sekolah Atau mungkin aktivitas di sekolah itu bisa menjadi bagian dari video di masyarakat Lalu yang berikut verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis Dan juga manual melalui sinkronisasi database BKN dan DAPODE Kementik Putri Step Jadi memang untuk P3K Guru ini dilakukan verifikasi dan validasi itu secara otomatis teman-teman Dan juga manual melalui sinkronisasi database dari Badan Kepenggara Nasional Dan juga melalui data pokok pendidikan di Kementik Putri Step Jadi itu untuk verifikasi dan validasi Sarat administrasi yang berikut Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikasi pendidik Dan atau kualifikasi pendidikan Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai Dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan Kesesuai linearitas dimaksud merujuk pada Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tengah Pendidikan Kemendik Putri Step Nomor 1460-B.B.B.1-GT.02.01-2021 Tanggal 15 Maret 2021 Jadi ini mudah-mudahan teman-teman bisa perhatikan ya Jangan sampai tidak sinkron Itu juga membuat teman-teman akan kesulitan dalam seleksi di pemberkasa nanti Nah bagian yang kedua berkaitan dengan jadwal pelaksanaan teman-teman sekalian Untuk pengumuman seleksi ini Pengumuman seleksi aparatus sipil negara ini Untuk P3K Guru ini Sudah diumumkan pada tanggal 30 Juni Sampai dengan 14 Juli 2021 Pendaftaran untuk seleksi ini Dibuka tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021 Jadi waktunya kurang lebih 2 minggu ya 3 minggu kurang lebih 3 minggu Ini waktu yang cukup sih teman-teman untuk mempersiapkan pemberkasaan Lalu juga melakukan pendaftaran Pastikan untuk melakukan pendaftaran nanti Minimal ada pada daerah yang jaringan yang kuat Lalu berkas-berkas itu sudah disiapkan sesuai dengan permintaan Sudah diskin semua Sehingga saat pendaftaran tinggal di upload Nah setelah melewati proses pendaftaran Lalu dilakukan verifikasi validasinya Pengumuman hasil seleksi administrasinya itu terjadi pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021 Jadi satu minggu setelah deadline pendaftaran Itu tim akan melakukan validasi dan verifikasi Jangan menyatakan bahwa pasti lulus di seleksi administrasi Tidak teman-teman sekalian Jika ada kekeliruan dalam proses pendaftaran Nah bisa jadi teman-teman gugur di dalam tahapan seleksi di administrasi ini Sehingga memang harus membutuhkan kecermatan ya Menyiapkan dokumen sebelum di upload Nah yang berikut ini menarik ini Jadi setelah pengumuman lalu kalau tidak lolos misalnya di seleksi administrasi Sementara teman-teman mengetahui bahwa tidak melakukan kekeliruan misalnya dokumennya lengkap Tetapi tidak lulus di seleksi administrasi Nah teman-teman bisa menggunakan masa sangga ini Yaitu kesempatan diberikan tanggal 30 Juli satu hari setelah pengumuman itu Sampai dengan 1 Agustus 2021 Jadi teman-teman bisa melakukan hak untuk bertanya Hak untuk menyanggah setelah pengumuman itu Nah setelah proses masa sangga Ada jawab sangga Jadi setelah kita menyampaikan Keluhan kita misalnya Kita menyampaikan persoalan yang kita hadapi berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi ini Ya semacam kita membuat aduan itu Kita menyanggah hasil itu Maka ada proses mereka untuk menjawab dari penyelenggara Proses menjawabnya itu tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021 Ini diartikan bahwa saat proses sangga Itu mereka akan merangkumkan Dan mereka akan menyiapkan jawaban-jawaban berdasarkan sangga yang ada Nah setelah dibuat jawaban atau disangga Ada pengumuman pasca sangga Dari tadi pengumuman hasil seleksi administrasi Nah setelah disangga Setelah dijawab Lalu ada pengumuman lagi pasca sangga Tanggal 9 Agustus 2021 Ini diumpamakan misalnya ada beberapa teman-teman yang Tidak lolos di pengumuman hasil seleksi administrasi yang pertama Lalu melewati masa sangga Kemudian dikeliti Karena teman-teman itu lolos Ada kekeliruan dari tim penyelenggara saat melakukan validasi dan verifikasi Maka teman-teman bisa masuk Bisa lolos dan itu bisa diketahui pada tahapan di pengumuman pasca sangga Setelah itu Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk guru Itu Agustus sampai dengan Desember Jadwal detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendik Putri Stek Jadi pada tahapan ini nanti jadwal detailnya akan disampaikan oleh Kementerian Kemendik Putri Stek Nanti pengumuman kelulusan itu di tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2021 Ini menarik juga teman-teman Setelah pengumuman kelulusan Ada masa sangga juga Jadi tadi macam pengumuman seleksi administrasi Ada masa sangga Ada jawab sangga Di pengumuman kelulusan juga sama Tidak menjadi otomatis Jurnal ditetapkan itu Tapi ada masa sangga Yaitu di tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2021 Jadi diindu pamakan bahwa Wah kerjaan saya ini bagus Hasilnya Malah begini Padahal kan jawaban saya begini dan sebagainan Hasil saya tidak mungkin seperti ini misalnya Lakukan itu Persiapkan argumentasinya Dan kirim Di sangga Kemudian nanti kita akan mendapatkan Jawaban sangga Dari penyelenggara Itu tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021 Lalu Setelah melewati masa sangga Jawab sangga Maka pengumuman pasca sangga Jadi itu tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021 Di akhir tahun Nah mudah-mudahan Teman-teman bisa masuk di dalam Pengumuman ini Bisa lolos ya Karena ini pengumumannya Sampai tanggal 31 Desember 2021 Itu di akhir tahun Dan jika lolos Itu kan menjadi berkat yang luar biasa di akhir tahun Ya kita doakan Tetapi tentu Yang pertama teman-teman sekalian Persiapkan dokumen secara baik Jangan anggap enteng untuk Seleksi administrasinya Lalu yang kedua Belajar Dari kisi-kisi materi yang Mungkin Mendapatkan pelatihan-pelatihan selama ini Atau di download dari internet Atau mendapat file-file sebelumnya Di seleksi P3K Itu didalami Dipelajari dengan baik Dan yang pasti Semua itu Berkat kuasa yang Ilahi Sehingga Doa Berdoa dengan sungguh Untuk memohon petunjuk Meminta berkat itu harus selalu Di Utamakan dalam setiap Proses ini Lalu Yang berikut pengisian dokumennya Setelah dinyatakan Lulus Itu tanggal 1 sampai 18 Januari 2022 Nah nanti Pengusulan Penetapan Nomor induk untuk P3K Guru ini Itu tanggal 19 Januari Sampai dengan 18 Februari 2022 Jadi Tahapannya Beberapa bulan Dan Teman-teman harus pastikan Mengikuti ini dengan serius Fokus Dan Yakinkan diri bahwa Saya pasti lulus Dan untuk Bisa lulus itu Tidak Mudah teman-teman sekalian ya Dia tidak seperti Membalikan telapak kanan Atau Dia hanya Sebuah hayalan saja Tetapi harus dipersiapkan Secara baik Ini Informasi yang Saya sampaikan Dengan rujukan dari Surat Bupati Flores Timur Dan dalam dokumen surat Dengan nomor BKPSDMD Titik 803 Garing 428 Garing P Titik Datin 2021 Ini Di tangan-tangan Dilangsung oleh Bupati Flores Timur Antonio Subiatus G.G. Hajon Sarjana Teknik Baik teman-teman sekalian Demikian Informasi yang kami Sampaikan Berkaitan asal administrasi Dan juga jadwal Pelaksanaan seleksi Calon aparatur sipil negara Untuk Khusus P3K Guru Tahun Anggaran 2021 Kiranya yang bermanfaat Dan Saya juga menyampaikan permohonan maaf Jika ada hal yang kurang berkenan Untuk 1-2 hari ke depan Memang saya secara pribadi Ingin berkonsentrasi Untuk Menyampaikan informasi-informasi Teraktual berkaitan dengan Tahapan seleksi CPNS P3K Dan Ini Menurut saya Penting Karena hari ini Memang Kita butuh informasi yang terbuka Jadi banyak teman-teman yang Akhirnya tidak bisa ikut Atau bahkan terlambat ikut Tidak menyiapkan dokumennya secara baik Itu hanya karena Mungkin Informasinya tidak dapat Secara maksimal Baik teman-teman sekalian Selamat pagi Terima kasih sudah menonton video ini Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Hormat Salam sehat Untuk kita semua Tetap jaga kesehatan Tetap patuhi protokol Kesehatan Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Dan Hindari kerumunan ya teman-teman sekalian Salam Sehat Selamat pagi